Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para subscribe dan para penonton setia Yang telah mendukung channel kit kami Yaitu Adisa Amiga Channel Jangan lupa untuk like And subscribe dan komen Untuk mendukung channel kita Dengan dukungan kalian yang begitu besar Penghargaan yang begitu besar Dari saya sendiri Saya mengucapkan beribu-beribu Terima kasih Yang sebesar-besarnya Dari hati yang paling dalam Oke ya guys Mungkin untuk kali ini Saya akan Membuat video tentang Menyulak kelapa Oke guys Tonton terus keseruan Oke guys Kali ini saya akan menunjukkan cara Mengopek kelapa yang baik dan benar Sip Tonton Pertama-tama Kita harus tenang Harus Dengan Pelahan Gini Gimana caranya Oke guys Oke guys Gini guys Kita melakukan ini hanya orang-orang profesional Karena sini sudah jadi penghasilan Senjata seperti ini Alat seperti ini Sudah umum Dilakukan oleh Orang-orang sini Masyarakat sini Masyarakat sepak Oke guys Oke guys Kalau sabut disini Sabut ini Disini gak ada manfaatnya guys Bahkan dijual gak laku guys Jadi Dibakar Supaya gak bertumpu Gini guys Dibakar Dibakar Oke guys Gini guys Gini guys Oke guys Lakukan orang-orang profesional Cukup Gini guys Dan sini guys Dan sini guys Batas Disini yang digunakan guys Oke guys Kita waletnya gini guys Sit Dan ini Tombong kelapa guys Tombong kelapa Ini Untuk Kadang-kadang sih Untuk dimakan Kalau yang udah tua Yang besar Yang punya pokoknya Yang udah Menghasilkan buah Itu biasanya Dibuat sayur Yang biasanya Untuk acara Kondangan Pengantinan Ataupun Gimana sih Acara Pokoknya acara Pokoknya Asal ada acara Pasti itu orang Nebang pohon kelapa Dibuat sayur Umbudnya Umbud Dalam Umbud sih Kalau bahasa sini Kalau yang lain gak tau Gini guys Anggap guys Asli Hmm Huh Hmm 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 enak guys asli kalau nggak tahan pakai gigi pakai pisau aja ya guys sedapnya dan batang pohon kelapa biasanya digunakan oleh masyarakat disini dibuat jadi kayu atau dibuat jadi rumah karena kayu di tempat daerah kayak kita sudah banyak putnah untuk menjaga kelestarian masyarakat kami disini itu banyak menggunakan kayunya brutinya atau sejenis kayu untuk bahan rumah Oke guys banyak beribu manfaatnya kelapa jadi kita bersyukurlah Allah menciptakan kelapa tadi dengan sejuta manfaat salam pramuka tunas kelapa muda harapan bangsa karena kita lestarikan alam kita tanpa melestarikan siapa lagi melestarikan agar bisa menjadi Indonesia yang penuh dengan kelestarian alamnya dan kesimbangan alamnya jangan pernah untuk merasa alam pada hakikatnya alam milik kita bersama bukan milik individu begitu Oke guys terima kasih beribu-ribu terima kasih yang telah menyupport kami mendukung kami mendukung kami channel kami saya minta maaf apabila ada kesalahan dari video kali ini saya minta maaf ya karena hakikatnya itu tak ada gading yang tidak letak tiada suatu yang tidak pernah melakukan kesalahan jadi kita sama-sama mendukung bukan untuk saling menyalahkan saling menyupport terima kasih atas subscribe dan para pendukung sekalian semua saya beribu-ribu terima kasih yang paling besar dalam hidup saya adalah kalian yang selalu support kami selalu dukung kami hanya sampai disini jangan lupa like comment answer dan subscribe wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati